Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luofeng mengerutkan kening saat dia berbisik pada dirinya sendiri, tepat di sampingku. Dewa Ancestral bermuka dua, mengikuti riak kekuatan divine, dan mempertimbangkan bagaimana pihak lain telah mengambil langkah pertama untuk mengungkapkan dirinya, Luofeng menyadari bahwa itu orang yang mengirim transmisi suara adalah Dewa Leluhur Wajah Ganda, yang sebelumnya menyelamatkannya ketika dia masih hidup. Berperang dengan Dewa Iblis Virtual Nyata. Selama ini, hanya untuk melindungi Luofeng, Dewa Leluhur Double Face tetap berada di sampingnya sebagai tetangganya, meskipun tanpa dia sadari. Dia tidak menyangka Dewa Leluhur Wajah Ganda muncul kembali di hadapannya sekarang. Dengan satu langkah, Luofeng segera berteleportasi ke kediaman tetangga. Itu adalah bangunan yang tenang yang membawa beragam karakteristik dari berbagai ras. Di belakang tembok tinggi dan tinggi halaman, ada sebuah kolam, dan di dalam kolam itu, ada banyak patung enam makhluk bersenjata yang mirip ras manusia yang sedang didirikan. Ada total sebelah sepatu, dan di tengah kolam ada sebuah batu datar yang halus. Di atas batu karang ini ada satu set meja kayu yang disertai dua kursi kayu. Dua kursi kayu saling berhadapan. Duduk di salah satu dari mereka adalah Dewa Leluhur Double Face yang tinggi dan kokoh. Dua wajah Dewa Leluhur Double Face sama sekali berbeda satu sama lain, satu sangat baik dan ramah, sementara yang lain hanya ganas dan jahat. Pada saat itu, orang yang menghadap Luofeng jelas adalah wajah berkulit putih yang baik dan ramah. Silakan duduk, Dewa Ancestral Double Face berkata sambil tersenyum. Luofeng muncul di langit di atas kolam dan mulai berjalan ke kursi kayu lainnya. Lalu dia duduk. Aku sudah khusus menyiapkan makanan enak dan anggur buah ini. Double Face Ancestral Gad memegang botol anggur hijau gelap di satu tangan saat ia memperkenalkan sebaran halus. Ini adalah anggur buah yang dipecat dengan es. Di seluruh jagad raya, hanya dapat ditemukan di wilayah rahasia Dewa Leluhur. Hanya ada satu buah yang dipecat dengan es setiap 10.000 era. Setiap buah dapat memungkinkan satu penguasa sektor memiliki 50% peluang untuk menjadi abadi. Sebotol anggur buah yang dipecat dengan es ini adalah esensi murni dari 128.000 buah yang dipecat dengan es. Rasanya sangat divine. Petik 2 Luofeng tertawa dengan takjub dan berkata, Anggur buah yang dipecat dengan es? Siapa lagi selain sekolah Dewa Leluhur? Saya telah mendengarnya mengatakan bahwa itu sejumlah besar buah yang dipecat dengan es diperlukan untuk menghasilkan anggur buah yang dipecat dengan es, tetapi saya-saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya. Petik 2 Buah yang dipecat dengan es hanya bisa dibiarkan di lingkungan yang paling unik. Hanya makan satu buah akan menghasilkan efek yang mirip dengan menerima warisan Dewa Bis. Perbedaannya adalah bahwa itu warisan ini mengikuti hukum air dan hukum kebakaran. Mengonsumsi satu buah memang akan meningkatkan peluang penguasa sektor menjadi abadi. Buah ini adalah harta yang tak ternilai harganya di alam semesta. Satu-satunya kasihan adalah bahwa itu sekolah Dewa Leluhur memonopoli bidang untuk memproduksinya. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di wilayah rahasia Dewa Leluhur, tetapi tidak ada ras eksternal yang pernah bermimpi untuk menumpangkan tangan pada mereka. Mereka semua berada di bawah kekuasaan tunggal sekolah Dewa Leluhur. Lebih jauh lagi, kemauan keras asal mula alam semesta lebih menyukai sekolah Dewa Leluhur. Jadi ketika ada harta karun yang unik muncul, bahkan sebelum ras-ras lain berhembus berita, sekolah Dewa Leluhur pasti sudah belajar tentang hal itu. Berharga, anggur lezat dan masakan lezat terbentang di depan mereka. Setiap dari semua ini berharga seperti harta sejati yang normal. Tetapi, tentu saja, bagi para Dewa Leluhur, itu tidak banyak. Untuk tiga Dewa Leluhur besar, Luo Feng pasti cukup berkualitas bagi mereka untuk berusaha keras untuk menunjukkan keramahan mereka. Aku sudah menikmati makanan dan anggur dengan saksama, Luo Feng menggoda sambil tersenyum. Dewa Leluhur Double Face, tujuanmu memanggilku di sini saatnya untuk turun ke bisnis. Aku sangat ingin tahu, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita manusia, tetapi bahkan kita tidak mengetahuinya. Namun Double Face Dewa Leluhur tahu, saya benar-benar bertanya-tanya, tentang apa semua ini? Petik 2 Aku baru saja menerima berita ini. Dewa Leluhur bermuka dua berkata dengan lembut, dan aku mengetahuinya dari tekad asal mula alam semesta. Willpower dari asal mula alam semesta? Luo Feng terkejut. Beberapa saat yang lalu, dia masih agak linglung dengan beberapa efek alkohol yang tersisa yang belum hilang. Setelah mendengar ini, pikiran sadarnya, yang terus berfungsi oleh kekuatannya yang saleh, tersentak ke dalam pemulihan yang cepat. Kekuatan tekad dari asal mula alam semesta awal? Luo Feng tidak bisa menahan pertanyaannya. Mungkinkah itu masih dapat mengirimkan pembentukan? Tekad dari asal mula alam semesta? Dari apa yang dipahami Luo Feng, adalah tekad naluriah yang secara alami dibentuk oleh hukum alam semesta. Kecenderungannya terhadap kebaikan atau kejahatan adalah naluriah. Seperti benda aneh, secara naluriah memberontak, itulah mengapa sekolah dewa leluhur mengirim bawahan untuk menghadapinya. Dewa leluhur wajah ganda, kamu mengatakan bahwa itu tekad asal mula alam semesta mengatakan padamu, sesuatu yang penting yang berhubungan dengan kita manusia? Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Dewa ancaman wajah ganda mengangguk. Ya, seharusnya tidak mengejutkan. Mungkin Anda merasa bahwa itu dapat berkomunikasi dengan tekad asal mula alam semesta tidak dapat dipercaya. Tetapi pada kenyataannya, sebagai dewa leluhur, kami adalah juru bicara untuk kemauan asal mula-asal mula alam semesta. Dan kali ini, berita tersebut terkait dengan pencipta hugi aks dari umat manusia Anda, yang telah dimusnahkan. Petik 2. Kapak besar, mata Luo Feng berkilau samar. Berita apa? Penghancuran hugi aks sebenarnya karena dia disergap oleh makhluk besar lainnya di samudera semesta, kata dewa leluhur wajah ganda. Atau, untuk mengatakannya dengan lebih akurat, itu semua adalah konspirasi. Segera, Luo Feng mulai membombardir dewa leluhur wajah ganda dengan pertanyaan. Konspirasi? Siapa? Di antara umat manusia, mereka sadar bahwa itu peta dari Yuan Ao Master adalah palsu. Sebelumnya, hugi aks telah memperingatkan mereka tentang hal itu, namun dia tidak menyebutkan nama-nama konspirator. Mungkin hugi aks berpikir bahwa itu karena dia tidak bersama umat manusia, mengharapkan mereka untuk membalas dendam padanya tidak praktis. Kerusakan pasti akan melebihi manfaatnya, jadi dia mungkin belum melihat perlunya menyebutkan nama. Total tiga konspirator berada di belakang serangan ini, kata dewa leluhur Double Face. Mereka semua dari era reinkarnasi pertama. Yang pertama dari mereka adalah Great Thunder Star Master, yang kedua adalah Zenjia Emperor, yang ketiga adalah Dragon Ancestral God. Gelombang bergolak menghambur dan menabrak dada Luo Feng, dan matanya bersinar karena keinginan untuk membunuh yang tak terkendali. Era reinkarnasi pertama? Iya nih, era reinkarnasi pertama akan menghadapi hari kiamatnya, sehingga hampir semua orang berperilaku seperti orang gila. Apa yang tidak mampu mereka lakukan? Master Bintang Guntur Hebat, Kaisar Zenjia, Dewa Leluhur Naga Batu Mereka bertiga, informasi terperinci dari ketiganya mulai membanjiri pikiran Luo Feng. Master Bintang Guntur Besar, Kaisar Zenjia, dan Dewa Leluhur Naga Batu tidak dianggap berasal dari ras puncak selama era reinkarnasi pertama, tetapi masing-masing dari mereka masih merepotkan, lawan yang menakutkan. Great Thunder Star Master termasuk jenis kehidupan khusus yang disebut bentuk kehidupan bintang badai. Kembali ketika era reinkarnasi pertama berada di dalam alam semesta utama, bintang-bintang badai sebesar bintang telah muncul di tingkat wisatawan bintang. Setiap bintang badai ini memiliki kemauan sendiri. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, beberapa bintang badai ini mulai berevolusi. Selama mereka dapat menjalani evolusi, mereka bisa menjadi abadi. Kemudian mereka akan terus menjadi lebih kuat. Perlombaan bintang badai petir sangat tiranik. Meskipun populasinya cukup kecil, rasnya sangat kuat. Great Thunder Star Master adalah master tertinggi dari seluruh ras bintang badai petir. Kaisar Zenjia juga merupakan bentuk kehidupan yang istimewa. Dia adalah bentuk kehidupan ras sumber api. Bentuk kehidupan dari ras ini terlahir di dalam bintang-bintang. Tetapi, dari 1 triliun bintang, mungkin belum tentu ada yang dapat membiarkan anggota ras sumber api. Setiap makhluk agung dari sumber api akan menjadi raja sektor setelah mencapai usia dewasa. Kemudian mereka dapat memperbaiki logam untuk membentuk tubuh baja, dan asal mereka akan berevolusi menjadi mata sumber api. Selama mata sumber api tetap menyala, makhluk-makhluk besar ini tidak akan mati. Zenjia Emperor adalah pemimpin terbesar dari ras sumber api. Dia adalah kaisar dari seluruh ras sumber api. Dewa leluhur Nagabatu adalah salah satu dari tiga dewa leluhur dari era reinkarnasi pertama. Namun, kembali ketika alam semesta awal dari era itu dihancurkan, mereka semua telah diusir dari tanah air mereka. Kekompakan sekolah dewa leluhur telah dihancurkan. Dewa leluhur Nagabatu mungkin merupakan bentuk kehidupan yang istimewa, tetapi ia juga memiliki ras di bawah kepemimpinannya. Beberapa bentuk kehidupan khusus ada dalam jagad raya dalam ratusan atau ribuan. Dan, tentu saja, semakin sedikit jumlahnya, semakin besar talenta mereka. Perlombaan batu naga diperkirakan memiliki ukuran populasi beberapa ribu. Meskipun mereka tidak tangguh, namun kamu masih bentuk kehidupan khusus untuk memulai, dan karakteristik mereka yang paling unik adalah tubuh mereka yang besar dan saleh. 3. Luofeng mengerutkan kening Situasi yang sulit, dia lebih suka menghadapi permusuhan dengan lima tuan sejati dari klan mata divine daripada terjebak dalam perkelahian dengan ketiganya. Kekuatan satu saja tidak bisa diremehkan, apalagi mereka bertiga digabungkan. Jika makhluk aneh alam kuno ini, yang sedang menunggu kiamat, benar-benar akan menggabungkan kekuatan, bahkan pencipta kapak besar mungkin merasa sulit untuk melawan mereka. Itu tiga, Dewa Leluhur Double Face memandang Luofeng dan bertanya, apakah Anda merasakan tekanan sekarang? Mereka bertiga semuanya adalah penguasa tertinggi yang menyendiri dan tirani dari era reinkarnasi pertama, kata Luofeng. Tuan tertinggi dari alam semesta asinku. Dia menggelengkan kepalanya. Mereka akan lebih rendah daripada mereka dibandingkan. Tiga dari mereka, dan semua dengan harta sejati yang tertinggi. Aku ingin membunuh mereka, tetapi aku harus mengakui bahwa itu aku memang merasakan stres. Meskipun dia mengatakan ini dengan keras, hatinya adalah masalah lain. Apakah Luofeng benar-benar orang yang akan menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan begitu mudah? Dalam waktu kurang dari 200 ribu tahun, ia telah matang hingga dewasa. Bersama dengan warisan dari denyut nadi sungai Duandong, mengapa dia tidak percaya diri sama sekali? Di seluruh samudera semesta, dia tidak takut kepada siapapun. Untuk ketiga yang telah membawa pemusnahan hugi aks, Luofeng akan berusaha sekuat tenaga dan mencoba segala cara untuk membalas dendam. Tapi, di hadapan Dewa Leluhur Dua Wajah, Luofeng masih harus mengadakan pertunjukan karena dia tidak jelas tentang niat sebenarnya dari kemauan asal mula alam semesta awal. Secara teoritis, ini murni perseteruan antara penguasa tertinggi alam semesta, dan mengingat betapa terpisahnya kekuatan tekat dari asal mula alam semesta asalnya, tentu saja, itu tidak akan mengganggu. Namun, kali ini, ia memilih untuk memberitahu manusia melalui Dewa Leluhur dari Sekolah Dewa Leluhur. Untuk berpikir tidak ada Goa dalam tindakan ini, dia harus bodoh untuk percaya itu. Tidak ada tuan tertinggi yang bisa dianggap enteng, belum lagi tiga tuan tertinggi semesta ini. Luofeng menggelengkan kepalanya. Dewa Ancestral berwajah ganda tersenyum. Itu akan sulit bagi orang lain, tetapi pemimpin Bima Sakti Horde, Anda memiliki perahu mausoleum, dan Anda telah dibebankan jalan melalui berbagai tanah berbahaya. Anda memiliki banyak tubuh, sehingga bahkan jika salah satu dari mereka akan dimusnahkan, itu tidak akan tidak masalah. Jika Anda tidak dapat membunuh mereka, mungkin Anda bisa memanfaatkan lingkungan berbahaya dari tiga negeri paling berbahaya. Gunakan mereka untuk keuntungan Anda, dan juga, gunakan keunikan perahu mausoleum Anda. Titik-titik-titik, membuat mereka jatuh ke dalam keadaan putus asa atau bahkan sampai diambang kematian. Bukankah itu menyelesaikan segalanya? Petik 2 Kesempatan seperti itu sulit didapat, kata Luofeng. Selama ada waktu yang cukup, akan selalu ada peluang, kata Dewa Leluhur Double Face. Luofeng mengerutkan kening saat dia menatap Dewa Leluhur Double Face, yang ramah dan ramah membalas senyuman padanya. Keduanya saling memandang, lalu Luofeng akhirnya berbicara dengan sangat lambat. Dewa Leluhur berwajah ganda, kemauan keras asal mula alam semesta. Mengapa kau harus memberitahu kami, ras manusia, tentang masalah ini? Aku bukan orang bodoh, pasti ada alasan dibalik semua ini. Katakan padaku, apa tujuan yang ingin dicapai? Atau hati saya tidak bisa tenang? Petik 2 Dewa Leluhur Double Face tersenyum Tujuannya sederhana, keinginan mulia dari asal mula alam semesta, menginginkan ketiganya mati. Di seluruh lautan semesta, kalian manusia adalah orang-orang yang punya alasan untuk berselisih dengan mereka. Kedua, ras lain mungkin menghadapi kesulitan mencoba membunuh mereka hanya Anda, dengan warisan denyut Duandong River, yang memiliki harapan terbesar untuk mencapai tujuan ini. Bahkan jika Anda tidak dapat mencapainya sekarang, ketika Anda telah menjadi penguasa tertinggi semesta, Anda akan dapat melakukannya. Titik, petik 2 Luofeng mengangguk kecil Iya nih, dia tidak pernah meragukan kekuatan dan kemampuannya sendiri, dan dia sangat percaya diri karena dia telah memahami menara bintang selama beberapa ratus era. Mungkin itu tidak realistis baginya untuk dapat memusnahkan master tertinggi semesta sekarang, tetapi begitu ia telah menjadi master tertinggi, ditambah dengan warisan denyut nadi sungai Duandong, ia dapat dengan mudah mewujudkan tujuan menjadi lebih kuat asal guru itu. Kekuatan kehendak asal mula alam semesta menginginkan ketiganya mati, Luofeng bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, berbagai pemikiran muncul di benaknya. Dia mulai menangkap pemahaman samar tentang kemauan asal-usul alam semesta. Luofeng berspekulasi bahwa itu meskipun pikiran alam semesta asli berada di luar semua konflik, masih akan marah jika makhluk besar melakukan sesuatu yang salah. Dan ia ingin membunuh makhluk-makhluk besar itu. Namun, bahkan jika ia ingin membunuh seseorang, ia tidak dapat melakukannya dengan sendirinya. Jelas bahwa itu dibutuhkan bantuan makhluk besar untuk membunuh Yuan Ao Master dan tiga penguasa tertinggi alam semesta. Itu berarti bahwa itu bahkan pikiran asli, yang tak terkalahkan dan unggul, perlu mengikuti beberapa aturan. Bahkan guru asal, yang bertentangan dengan pikiran asli, hanya ditekan selamanya oleh pikiran asli, pikir Luofeng. Selain itu, saya belum pernah mendengar bahwa itu pikiran aslinya menginginkan seseorang mati. Ini berjalan berdasarkan insting murni. Setelah kontemplasi, Luofeng jauh kurang terintimidasi oleh pikiran aslinya. Pekerjaan saya adalah untuk memberitahu Anda apa yang terjadi, kata Dewa Ancestral Double Face sambil tersenyum. Aku disini hanya untuk memberitahumu siapa yang berkonspirasi dan menyebabkan kematian pencipta Hugeaks. Kalian manusia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kami tidak bisa memaksamu untuk melakukan apapun. Diam-diam, Luofeng mencibir. Itu bukan karena Dewa Leluhur tidak bisa memaksa mereka, karena bahkan pikiran asli tidak bisa memaksa manusia. Namun, manusia tidak bisa mengabaikan permusuhan seperti itu, bahkan jika mereka tidak bisa dengan cepat membalas pencipta Hugeaks. Terima kasih, Dewa Ancestral Double Face, kata Luofeng. Memang penting bagi kita manusia. Aku akan menunjukkan diriku. Luofeng bangkit, berniat pergi. Dewa Ancaman dua wajah berdiri dan menunjukkan Luofeng keluar. Luofeng kemudian kembali ke tempatnya dan pergi melalui transportasi negara dewa. Di wilayah rahasia utama dari wilayah manusia. Hong, panjang, panjang. Gelombang-gelombang samudera jauh yang berjatuhan melonjak. Beberapa gelombang setinggi 1 juta kilometer. Setelah pertarungan ratusan tahun yang lalu, Luofeng telah meninggalkan remote ocean-nya di sini. Ada jiwa harta karun jiwa puncak yang tersembunyi di remote ocean. Kekuatannya yang saleh dengan duan mi dan harta sejati jiwa puncak bisa menahan serangan di bawah level 10. Manusia telah menangkap lebih dari 200 penguasa semesta terakhir kali, secara signifikan melemahkan aliansi pasukan bersatu. Bahkan jika pasukan bersatu menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang lagi, itu hampir tidak bisa mencapai level 9. Selain itu, setelah mendapatkan warisan dari leluhur bulan ungu, aliansi kebebasan tidak memiliki motivasi lagi, dan mereka telah kehilangan setengah dari tuan semesta mereka. Mereka tidak akan mendapat manfaat apapun, dan akan berbahaya bagi mereka untuk berkelahi. Bagaimana mereka bisa setuju untuk melawan teman-teman mereka? Itulah sebabnya aliansi pasukan bersatu hanya bisa menggunakan sekitar 400 tuan semesta. Itu bukan ancaman. Guru, Luofeng menginjak ruang dan terbang ke tingkat tertinggi dari istana utama yang menjulang. Pemimpin kota Primal Chaos bersandar pada pegangan dan menatap Luofeng. Apakah kamu berlatih? Kenapa kamu di sini? Pemimpin Primal Chaos City tersenyum. Dewa ancaman wajah ganda baru saja bicara padaku, kata Luofeng. Pikiran asli menyuruhnya untuk memberiku beberapa informasi penting, jadi aku harus datang ke sini dan menemuimu. Pikiran asli menyuruh para dewa leluhur untuk memberikan informasi? Pikiran orisinal itu, pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Informasi apa? Dewa leluhur wajah ganda memberitahu saya bahwa itu tiga makhluk berkonspirasi untuk membunuh pencipta kapak besar, kata Luofeng. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Tubuh salehnya bergetar. Siapa? Dari era alam semesta pertama, kata Luofeng. Master bintang guntur besar, kaisar Zenjia, dan dewa leluhur Nagarok. Bibir pemimpin kota Primal Chaos bergetar. Dia membisikkan nama, dia mengepalkan tinjunya, memutar ruang dan waktu di sekelilingnya, dan matanya berkilat-kilat. Beligerence, kebencian, dan keinginan untuk membunuh semua terlintas dalam pikirannya. Dibandingkan dengan Luofeng, dia jauh lebih hancur oleh kematian Hu Geax. Luofeng bersyukur bahwa itu Hu Geax telah membantunya sebelumnya. Tetapi mereka tidak dekat, karena mereka tidak banyak berbicara satu sama lain. Adapun pemimpin kota Primal Chaos, itu berbeda. Baik dia dan Hu Geax telah mengikuti guru asal, dan Hu Geax seperti saudara baginya. Setelah guru asal ditekan, beban manusia telah jatuh pada Hu Geax dan pemimpin kota Primal Chaos. Mereka lebih dekat daripada saudara, guru asal dan kapak besar lebih dekat dengan pemimpin kota Primal Chaos daripada siapapun dalam ras manusia, guru asal telah seperti seorang ayah, sementara Hu Geax seperti kakak laki-laki. Master bintang guntur besar, kaisar Zenjia, dewa leluhur Nagarok, mereka semua pantas mati. Pemimpin kota Primal Chaos meludahkan kata-kata itu dari mulutnya. Guru, Luofeng menyadari bahwa itu suasana hati gurunya tidak terkendali. Saya baik-baik saja, pemimpin kota Primal Chaos menekan keinginannya untuk membunuh. Tenang, aku tahu tiga penguasa tertinggi alam semesta ini lebih sulit dihadapi daripada yang ada di alam semesta asli. Pencipta Hu Geax memilih untuk tidak menyebutkan nama mereka karena dia tidak ingin kita menderita kerugian. Namun, kita akan membalas Hu Geax satu atau lain cara. Hanya tidak sekarang. Petik 2 Luofeng menganggup Pemimpin kota Primal Chaos menutup matanya. Tampaknya dia telah berhasil menekan emosinya. Dia kemudian membuka matanya dan memulai topik lain. Luofeng, kamu sudah berlatih selama ratusan tahun, jadi aku tidak mengganggumu. Tapi aku perlu memberitahumu apa yang terjadi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Silakan, guru, kata Luofeng. Alian Sihong memiliki kebijakan yang lebih baik sekarang, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ada manfaat yang lebih besar dari bergabung dengan alian Sihong, dan mereka yang mengkhianati alian Sihong akan dihukum berat. Persatuan alian Sihong tumbuh lebih kuat, dan bahkan 12 master semesta dari aliansi kebebasan bergabung dengan alian Sihong. Luofeng tampak senang. Itu benar. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa itu persatuan dalam tim manusia lebih baik, namun pasukan bersatu hanya membentuk aliansi yang longgar. Manusia memiliki potensi yang lebih besar, dan dengan daya tarik manfaat yang lebih banyak, adalah wajar bahwa itu tuan semesta memilih untuk bergabung. Selain itu, Tanah Suci Purple Moon menawarkan warisan kepada aliansi kebebasan dan aliansi pasukan bersatu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ini tersebar luas. Beberapa penguasa alam semesta di aliansi Hong berasal dari ras dengan orang-orang di aliansi kebebasan. Beberapa penguasa alam semesta dari aliansi kebebasan berbagi warisan dengan orang-orang dari ras yang sama, dan mereka membaginya dengan kita. Mata luo feng berbinar. Yang berarti kita mendapatkan warisan dari Tanah Suci Bulan Ungu juga, kata pemimpin kota Primal Chaos. Sebenarnya, Tanah Suci Ungu Bulan sudah siap bagi kita untuk mengetahui warisan. Bagaimana warisannya? Tanya luo feng. Ini sangat rincin dan komprehensif, kata Primal Chaos City Leader. Memang 10 kali lebih baik daripada informasi yang kami siapkan untuk raja lain. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan milikmu. Luo feng menganggup, warisan yang ia peroleh sangat terperinci, dari jenis mesin hingga aliran bernilai tinggi hingga aliran lainnya. Batu-batu memori dari sungai Duandong berisi informasi yang luar biasa, namun luo feng hanya mengekstraksi sedikit memberikan ras lain dengan versi yang disederhanakan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dimiliki manusia. Berdasarkan apa yang disediakan Tanah Suci Ungu Bulan, kita bisa memberikan sedikit lebih banyak untuk memikat ras lain, kata pemimpin kota Primal Chaos. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi master tertinggi semesta dari master semesta, jadi tidak apa-apa untuk memberi mereka informasi. Selain itu, dengan berjalannya waktu, dan dengan pelatihan sistematis yang diberikan kepada manusia, akan ada sejumlah besar alam semesta ksatria dan bahkan penguasa semesta. Manusia akan segera tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan akan ada lebih banyak makhluk sekuat asal guru, atau makhluk yang dapat melampaui inkarnasi. Status kita akan sangat stabil. Petik 2 Luo Feng menganggup, jika manusia maju dengan cepat, mereka perlu membantu anak perusahaan mereka juga. Kalau tidak, mereka tidak akan setia kepada manusia. Ngomong-ngomong, bagaimana praktiknya dalam beberapa abad terakhir? Tanya Primal Chaos City Leader. Ini bagus sekali. Luo Feng tidak bisa membantu mengekspresikan kegembiraannya. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk puas. Dia tahu bahwa itu muridnya ini selalu sensasional ketika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, meskipun dia biasanya tetap rendah hati. Jika dia mengatakan itu berjalan dengan baik, itu berarti dia telah memperoleh banyak hal. Apakah kamu memiliki rencana untuk menjadi penguasa tertinggi semesta? Tanya Primal Chaos City Leader. Ya, tapi ini sangat sulit. Luo Feng berseru. Tentu saja, dia punya rencana. Mengenai pemahaman dan teknik hukum, ia sudah berada di puncak penguasa semesta. Setelah semua, sudah luar biasa bagi para master alam semesta untuk dapat menciptakan teknik-teknik tertinggi yang digabungkan. Namun, Luo Feng menciptakan teknik tingkat tertinggi master semesta, inkarnasi nirvana, dan ia memiliki kekuatan divine yang sempurna. Ia mampu memecahkan menjadi master tertinggi semesta. Namun, ini sangat sulit. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ratusan era dalam ruang warisan, pencapaian terbesarnya adalah memahami menara bintang dengan lebih baik. Luo Feng penuh sukacita setiap kali dia memikirkan Star Tower. Bagaimanapun, itu adalah harta sejati paling misterius yang ia miliki dan telah terbukti luar biasa di luar dugaannya. Ketika dia masih lemah, dia tidak menemukan itu istimewa. Tetapi setelah menjadi lebih kuat, terutama setelah perang ratusan tahun yang lalu, ia telah menemukan puncak Star Tower. Setelah ratusan era pemahaman, ia telah menemukan bahwa itu puncaknya hanya sebagian kecil dari Star Tower. Itu adalah harta sejati yang luar biasa dan luar biasa. Semakin kuat kekuatannya tumbuh, semakin dia belajar tentang fungsinya. Ini luar biasa. Ini jauh lebih berharga daripada Si Wu Wing. Berdasarkan ingatan yang rusak, Si Wu Wing digunakan oleh makhluk yang jauh lebih kuat daripada Dewa Sejati. Adapun Star Tower, itu sudah cukup untuk makhluk di tingkat itu. Bagaimana guru duduk Mountain Gaze membuat harta sejati di tingkat itu? Petik 2 Luo Feng merasa sulit untuk percaya. Menurut pendapatnya, penguasa tertinggi alam semesta, Dewa Sejati, tidak akan mampu menciptakan menara bintang. Guru pernah mengatakan sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika dia membuatnya, pikir Luo Feng. Apakah karena itu? Selain itu, guru menciptakan ras Dewa Api, tetapi mereka gagal, jadi ia kemudian menciptakan penduduk bumi. Apa yang diinginkan guru duduk gunung tamu? Petik 2 Luo Feng merasa bahwa itu segala sesuatu tentang guru yang duduk di gunung tamu itu misterius. Nine Volume Manual sangat luar biasa, dan Sitting Mountain Gaze adalah satu-satunya yang diketahui dapat membuat manual seperti itu. Untuk apa nilainya? Saya berhutang budi kepada Sitting Mountain Gaze. Jika dia membutuhkan bantuan saya, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantunya? Pikir Luo Feng. Saya sudah cukup kuat, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya akan menunggu sampai hari guru tamu duduk gunung datang untuk meminta bantuan saya. Setelah beberapa era berlatih, dia lebih mengerti tentang Star Tower, dan dia juga merenungkan bagaimana menjadi master tertinggi semesta. Dia memiliki empat mayat sekarang. Jika dia mengikuti rute normal evolusi hukum, negara dewanya akan menjadi miniatur semesta sementara semua tubuh akan digabungkan menjadi satu. Setelah bergabung ke dalam tubuh penduduk bumi yang asli, 99% dari kekuatan divine di samudera terpencil akan kembali ke alam semesta yang asli. Luo Feng tidak bisa membiarkan itu terjadi. Untungnya, dia mendapat warisan dari sungai Duandong, jadi dia tahu persis apa yang harus dia lakukan untuk menghindarinya. Aku hanya bisa mengikuti jalan lain, jalan yang lebih sulit, dan jalan untuk menjadi lebih kuat, pikir Luo Feng. Saya akan mulai dengan tubuh saleh saya dan melanggar hukum dengan kekuatan saya, setelah itu saya akan menjadi dewa sejati. Hanya dengan melakukan itu tubuh saya yang saleh dapat menyerap semua kekuatan yang saleh, menahannya di samudera terpencil saya yang tak ada habisnya. Remote Ocean saya terlalu besar, pikir Luo Feng. Sudah besar seperti ini sekarang, dan seiring berjalannya waktu, itu akan diukur dalam tahun-tahun cahaya di masa depan. Luar biasa memiliki kekuatan divine yang begitu besar bahkan dalam warisan peradaban kuno. Jika saya ingin menggabungkannya menjadi satu-satunya tubuh yang saleh, saya harus mencapai setidaknya tingkat gen 90 ribu kali. Mulai dari kekuatan divine, menggunakan kekuatan untuk menerobos hukum, dan menjadi dewa sejati pada akhirnya, tentu saja ada level yang berbeda. Tingkat gen kehidupan yang sempurna di alam semesta asli adalah 10.081 kali. Begitu seseorang melanggar batas ini, seperti dengan mencapai tingkat gen kehidupan 11.000 kali, mereka bisa mengubah negara dewa mereka menjadi alam semesta mini dalam sekejap mata. Tentu saja, peningkatan kekuatan bisa diabaikan ketika membuat terobosan seperti ini. Berdasarkan dokumen tentang pewarisan dari Sungai Duandong, mereka yang menjadi dewa sejati dengan tingkat gen kehidupan di bawah 30.000 kali dan mengikuti jalur hukum tidak dapat mengalami perubahan besar dalam kekuatan mereka. 30.000 hingga 60.000 kali adalah tingkat pertama. 60.000 hingga 90.000 kali adalah tingkat kedua. 90.000 hingga hampir 100.000 kali adalah level ketiga. Ini adalah tiga tingkat dari jalur kekuasaan yang saleh. Pada level pertama, tubuh saleh akan 10 kali lebih besar. Sebagai contoh, mereka yang memiliki tubuh divine setinggi 100.000 km akan menjadi 1 juta km, yang berarti kekuatan divine akan menjadi 1.000 kali lebih banyak. Selain itu, keuntungan ini akan bertahan selamanya, bahkan setelah melampaui dewa-dewa sejati. Pada level kedua, tubuh saleh akan menjadi 1.000 kali lebih tinggi. Sebagai contoh, manusia bisa menjadi 100.000 km. Paling sulit mencapai level ketiga. Lagi pula, dalam dokumen warisan Duandong River, tidak ada yang pernah mencapai tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mendekatinya. 90.000 kali sudah merupakan ambang batas yang luar biasa. Ketika seseorang mencapai level ini, mereka dapat memiliki ukuran tubuh yang fleksibel dan tubuh saleh yang tidak terbatas. Itu benar, tubuh saleh yang tidak terbatas dan volume yang tidak terbatas. Kekuatan saleh memutuskan banyak hal. Semakin banyak kekuatan divine yang dimiliki, semakin besar volumenya. Tentu saja, setelah menjadi dewa sejati, penyimpanan kekuatan saleh seseorang akan diperbaiki. Hanya ada sedikit kekuatan divine, bahkan asal-usul alam semesta yang asli tidak dapat memberikan semua kekuatannya untuk satu makhluk. Ketika menjadi master tertinggi semesta dari master semesta, alam semesta asli hanya bisa membantu mengubah negara dewa menjadi alam semesta kecil. Adapun tubuh yang saleh, untuk tuan semesta biasa, mereka mengikuti jalur hukum, dan setelah membuat terobosan mereka dan menjadi penguasa tertinggi alam semesta, mereka akan menggunakan alam miniatur dan mengubah energi kekacauan menjadi kekuatan divine untuk memasok diri mereka sendiri. Kemudian mereka akan menjadi penguasa tertinggi di alam semesta dengan kadar gain kehidupan 10.000 kali. Batas level pertama adalah 1 juta kilometer, batas tingkat kedua adalah 100 juta kilometer, dan tingkat ketiga memiliki volume tanpa batas, pikir Luofeng. Namun, itu hanya batas teoretis. Seseorang perlu menelan kekuatan divine agar tubuh divine-nya menjadi lebih besar. Mereka yang berada di dua tingkat pertama mungkin dapat menelan kekuatan divine dari asal mula alam semesta, tetapi pada tingkat ketiga. Luofeng menggelengkan kepalanya, alam semesta yang asli hanya dapat memasok sejumlah terbatas kekuatan divine, dan setelah beberapa saat, itu akan berhenti. Kalau tidak, 9 Remotenus Ocean akan tumbuh lebih besar. Dalam peradaban kuno, jika seorang pewaris dapat mencapai tingkat gain kehidupan 90.000 kali, pewaris sebelumnya akan menyiapkan sejumlah besar barang berharga untuk menyimpan kekuatan divine bagi junior untuk diserap sehingga mereka dapat membentuk tubuh divine dengan penyimpanan kekuatan divine yang besar. Namun, kita tidak bisa mendapatkan barang-barang berharga semacam itu di peradaban ini lagi. Untungnya, saya memiliki remote ocean untuk saya serap. Saya perlu mencapai tingkat gain kehidupan 90.000 kali sehingga saya dapat memiliki semua kekuatan di remote ocean. Ada tiga tingkat dari jalur kekuatan saleh. Dan hampir tidak mungkin untuk mencapai level ketiga. Sudah merupakan mukjizat bagi 1 dari 10.000 tuan semesta untuk berhasil di jalur kekuatan divine, dan itu adalah mukjizat yang lebih besar bahwa itu 1 dari 10.000 dewa sejati yang berhasil di jalur kekuatan divine mencapai tingkat ketiga. Para pewaris sungai Duandong semua bisa berhasil di jalur kekuasaan yang saleh dengan warisan yang mereka miliki. Namun, hanya dua yang telah mencapai tingkat ketiga, dan keberuntungan diperlukan dalam kedua kasus tersebut. Meskipun sangat sulit bagiku untuk mencapai level ketiga, aku masih punya kesempatan, pikir Luofeng. Untuk satu hal, saya mendapat warisan dari sungai Duandong. Untuk yang lain, saya memiliki ruang warisan. Saya bisa berlatih di sana, di mana time melewati 10.000 kali lebih cepat. Merupakan suatu kemewahan untuk dapat berlatih di tempat di mana waktu berlalu 10.000 kali lebih cepat daripada di luar, karena itu melanggar aturan ruang dan waktu. Semakin lama menjadi hebat dipraktekkan di bawah waktu yang dipercepat, semakin tinggi harga yang harus dia bayar. Ketika Luofeng berlatih di sektor Bisgat, leluhur Bispes hanya setuju karena dia masih lemah. Ketika makhluk-makhluk besar berjuang untuk mendapatkan warisan dari sungai Duandong, kekuatan hanya mengizinkan mereka dilatih di sana untuk waktu yang singkat, karena warisan dari sungai Duandong dipertaruhkan. Akselerasi ini adalah perampokan asal mula alam semesta miniatur, itu sudah memberikan tekanan besar pada tuan-tuan semesta untuk melakukannya, dan jika seorang penguasa tertinggi alam semesta melakukannya, ia akan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan. Tidak ada yang berani melakukannya untuk waktu yang lama. Saya berlatih di ruang pewarisan, sementara saya bisa mempertahankannya dalam waktu yang dipercepat. Selain itu, tubuh Remote Ocean saya juga memiliki teknik pewarisan, penciptaan. Remote Ocean memiliki dua teknik turunan, Ocean Transformation, dan Creation. Dan sekali jika dilakukan teknik kedua, itu bisa menganalisis karakteristik mendasar dari banyak bentuk kehidupan dan akhirnya bahkan menciptakan bentuk kehidupan. Sembilan keterpencilan guru telah mampu menciptakan seluruh ras, dan dia hanya master semesta. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat membuat seluruh ras, namun sembilan keterasingan guru telah berhasil melakukan itu. Luofeng bisa melakukan itu juga. Itu didasarkan pada teknik warisannya, penciptaan. Berdasarkan warisan dari peradaban kuno, teknik-teknik yang diwariskan yang dapat menganalisis fondasi bentuk-bentuk kehidupan dan menciptakan bentuk-bentuk kehidupan adalah yang terbaik untuk mempelajari gen-gen kehidupan. Dengan teknik ini, saya memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat gen kehidupan 90 ribu kali. Saya sudah memiliki banyak bantuan, jadi saya perlu melakukan upaya sendiri sekarang. Semua pewaris sebelumnya mendapat bantuan dari pewaris sebelumnya. Namun, hanya dua dari mereka yang telah mencapai tingkat gen kehidupan 90 ribu kali. Luofeng perlu mempelajari semua bentuk kehidupan di alam semesta asli, bentuk kehidupan tanaman, bentuk kehidupan daging dan darah, bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan batu, bentuk kehidupan energi, dan sebagainya. Selain makhluk hidup itu, dia juga perlu mempelajari benda-benda tak bernyawa di alam semesta seperti bahan, batu, buah-buahan, dan benda aneh. Dia perlu mempelajari miliaran bentuk dan benda kehidupan. Itu adalah jalan di mana dia perlu mencurahkan waktu dan energi tanpa akhir dan mempelajari kehidupan dan materi yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlu menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan salehnya. Dia bahkan perlu menemukan mayat banyak makhluk besar. Sulit, sulit, sulit. Luofeng yakin dia bisa menjadi dewa sejati mengikuti jalur kekuatan yang saleh, tapi dia tidak bisa menjamin dia bisa mencapai tingkat gen kehidupan 90 ribu kali. Hanya ada satu kesempatan. Saya akan berusaha keras untuk itu, karena ada kesempatan, pikir Luofeng. Jika saya tidak dapat mencapai tingkat gen kehidupan 90 ribu kali sebelum era semesta ini berakhir, saya akan segera membuat terobosan dan menjadi dewa sejati tidak peduli apapun itu. Betapapun nilainya, mudah baginya untuk memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 10 ribu kali sebelum era semesta ini berakhir. Aku harus pergi ke samudera semesta dan mengumpulkan banyak benda aneh dan bentuk kehidupan sekarang, pikir Luofeng. Hanya dengan melihat pada dasar-dasar bentuk kehidupan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, ia dapat maju di jalan kekuatan yang saleh. Luofeng dan pemimpin kota Primal Chaos berdiri di depan pegangan. Guru, kata Luofeng, aku akan ke Universe Ocean. Samudera semesta, pemimpin Primal Chaos City memandang Luofeng. Ya, aku ingin menjadi penguasa tertinggi semesta, jadi aku perlu mengumpulkan banyak benda aneh, kata Luofeng. Pemimpin Primal Chaos City sangat terkejut. Mengapa kamu membutuhkan benda aneh untuk menjadi master tertinggi semesta? Objek aneh hanya di bawah harta sejati yang tertinggi, dan mereka jarang. Guru, maksudku bukan benda aneh semacam itu. Luofeng tersenyum. Maksudku hal-hal yang istimewa? Belum tentu senjata harta karun sejati. Aku hanya perlu mereka menjadi istimewa. Bahkan batu khusus saja sudah cukup. Kamu, pemimpin Primal Chaos City telah diberitahu banyak informasi tentang warisan sebelumnya, dan dia terkejut. Apakah kamu mengikuti jalur kekuasaan yang saleh? Iya nih, Luofeng mengangguk. Berdasarkan warisan dari peradaban kuno, sangat sulit untuk mengikuti jalur kekuasaan yang saleh. Pemimpin Primal Chaos City tidak bisa tidak bertanya, apakah Anda ingin samudera terpencil Anda? Itu benar. Aku tidak mau menyerah. Luofeng mengangguk. Mulai sekarang, tubuh asliku dan tubuh binatang bertanduk emas akan tinggal di samudera semesta. Mosku sebuah tubuh dan tubuh samudera jauh akan tinggal di alam semesta asli, dan saya akan meninggalkan dua mata dewa kuno di sini. Mereka cukup untuk menutupi semuanya. Petik 2 Semua upaya saya. Oke, kamu bisa pergi. Pemimpin Primal Chaos City mengangguk. Berpetualanglah melewati semesta lautan semau kamu. Kamu memiliki Star Tower dan Bot of Mausoleum, jadi kamu memiliki peluang lebih baik untuk selamat dari bahaya ekstrim. Kamu juga perlu mengawasi ketiga konspirator yang menyebabkan kematian Hugeax. Tolong cari tahu mengapa mereka menginginkannya mati. Lagi pula, tidak ada manfaat dari kematian Hugeax. Sebaliknya, mereka mungkin dalam bahaya. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi di balik ini. Petik 2 Baik, Luofeng mengangguk. Itu juga ada hubungannya dengan pikiran asli, yang mengatakan kepada kita melalui Sekolah Dewa Leluhur. Mereka tampaknya ingin kita membunuh mereka bertiga. Sekarang pikiran asli terlibat. Sekarang, aku pikir ada skema besar di balik ini. Pemimpin Primal Chaos City mengangguk dan berkata, meskipun kamu ada di dalamnya, kamu harus lebih berhati-hati dengan kesejahteraanmu sendiri. Jangan khawatir. Luofeng tersenyum. Guru, aku akan pergi ke Universe Ocean sekarang. Pemimpin Primal Chaos City mengangguk. Dia kemudian menyaksikan Luofeng terbang dan menghilang. Selamat menikmati.